Sementara itu pemirsa ribuan guru sebali mengikuti senam nangun Satkirti Luka Bali. Kegiatan tersebut digelar serangkaian HUD ke 77 PGRI dan Hari Guru Nasional HGN 2022. Senam dibuka langsung Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster bersama Kadistikpora Bali Ketut Ngurah Poi Jayawibawa beserta Ketua Tim Penggerak PKK di Stikpora. Dampingi Ketua PGRI Provinsi Bali Komang Arte Saputra Nyonya Putri Swastini Koster dan Boy Jayawibawa dengan antusias mengikuti senam. Ketua PGRI Bali Komang Arte Saputra mengungkapkan sebagai bagian dari masyarakat dan ujung tombak pendidikan di Bali PGRI Bali siap mendukung visi Pemprov Bali Nangun Satkirti Luka Bali sekaligus memberi pelayanan terbaik. Perayaan HUD PGRI dan HGN yang jatuh pada 25 November diisi dengan apel bendera di tiap kebuatan kota menggelar talk show soal pelindungan guru dan ditutup senam Nangun Satkirti Luka Bali. Semua kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru mencetak generasi SDM Bali yang berkualitas dan mendukung visi Nangun Satkirti Luka Bali. Pihaknya berterima kasih kepada Putri Swastini Koster yang selalu hadir dalam kegiatan guru di Bali sekaligus ide inisiasi senam Nangun Satkirti Luka Bali. Guru-guru dalam maka hari guru ini kalian berharap guru dapat berubah. Berubah dalam artian bagaimana menyiapkan suatu proses pembelajaran proses mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang sukses anak-anak yang berkarakter yang pentingnya menjadi anak-anak yang memiliki daya saing yang bagus daya saing yang bagus sehingga kita mampu mensejajarkan diri dengan anak-anak yang bangga raya yang lain. Dengan kemajuan tersebut tentu kemajuan dari Bali pasti dan itu akan berdampak kepada kemajuan bangsa Indonesia. Nah apa yang menjadi visi-visi pemerintah baik provinsi Bali maupun pusat berkait dengan tujuan pendidikan kira-kira guru-guru segera dapat menyesuaikan. Nah sehingga proses yang terjadi sesuai dengan perencanaan nasional untuk keadaan di daerah. Jadi sumber-sumber daya anak-anak yang kumpul ini yang perlu dipikirkan yang perlu disajarkan oleh guru karena mereka lah generasi kelerus. Sementara itu ketua tim menggerak PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster mengajak guru selalu ingat dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 yang merupakan UU Guru. Undang-Undang ini menghantarkan guru kini lebih sejahtera dengan tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya. Salah satu inisiator penting anggota DPR yang melahirkan Undang-Undang itu adalah Wayan Koster, Putra Bali yang kini menjadi Gubernur Bali. Untuk itu para guru diminta bersikap profesional yakni mencerdaskan anak bangsa. Pada tahun 2045 nanti akan terjadi aligenerasi. Untuk bisa maju dan bersaing, SDM bangsa Indonesia harus tampil cerdas dan berkarakter. Semua itu dihasilkan dari tangan dingin para guru. Usai mengikuti senam, Nyonya Putri Swastini Koster langsung bagi-bagi hadiah senilai puluhan juta rupiah lebih kepada siswa dan guru. Hadiah tersebut berupa kuis, baju kaos, pesenam terbaik, bros, tas, dan aneka produk UMKM Bali lainnya. Acara ditutup dengan mengunjungi stand kewirausahaan siswa-siswi SMK di Bali. Saat itu Nyonya Putri Swastini Koster juga turut serta dalam bagi-bagi hidangan kepada siswa.